Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar kepada semuanya Baiklah pada kesempatan kali ini Kita tidak berlama-lama untuk menentukan daerah Untuk uji autokorelasi dengan menggunakan darbin witsen Sebagaimana kita ketahui bahwa Uji autokorelasi ini bisa menggunakan darbin witsen Bisa menggunakan bruce godfrey Bisa menggunakan tail nagger Atau beberapa teori-teori yang lain Nah dimana uji autokorelasi ini bertujuan untuk Menguji apakah dalam model regresi yang kita gunakan Itu ada korelasi antara kesalahan pengganggu Atau residual pada periode T dengan Kesalahan pengganggu atau residual pada Periode T-1 Atau antara waktu Atau waktu satu dengan waktu yang lainnya Nah jika terjadi korelasi Maka inilah yang kita sebut dengan Keadaan autokorelasi Nah sebuah regresi yang baik itu Harusnya tidak mengandung Autokorelasi Atau letaknya di antara Satu setengah dan dua setengah Seperti yang dulu saya pernah menjelaskan di video sebelumnya Bahwa jumlah satu Apa Daerah satu setengah sampai dua setengah itu Melewati angka dua ini ya Jadi termasuk daerah yang aman ya Nah namun demikian ada yang Tidak menginginkan dengan rule of thumb Satu setengah sampai Dua setengah Nah maka kita bisa melihat ya Di sini ya Jadi pada video sebelumnya itu kita Membuat rule of thumb ya Jadi kalau besaran nilai DW yang kita temukan Itu di antara satu setengah sampai dua setengah Kita anggap tidak mengalami Atau tidak melanggar uji asumsi klasik Autokorelasi ya Namun ada yang tidak puas ya Ingin menggunakan Tes ya Dengan menggunakan kurve Dimana Di sini saya sudah membuat Ilustrasi yang memudahkan ya Jadi Ini gambarnya kurang baik ya Gambar kurvenya karena Saya tidak ingin menutupi Definisi Autokorelasi itu Nah Yang bagus itu terletak di antara Ya satu setengah sampai dua setengah Ya kalau Apa yang Saya pernah Utarakan Ya itu Ada dasar teorinya juga Dari Prof. Bambang Setiaji Analisis data kuantitatif ya bukunya ya Kemungkinan Bisa dicari di internet Ataupun dicari di Perpustakaan Ya Nah Kalau saya mengikutnya disini Ya Namun ada yang Ingin Mengujinya dengan Menggunakan Daerah Ya itu Kita tentukan Nilai Darbin visitnya dulu Berapa ya Nah disini Sudah saya berikan Yang hijau-hijau ini Yang kita Fikirkan untuk diisi Ya Kemudian yang kuning-kuning ini Nanti otomatis Akan terisi Kalau kita sudah mengisi Yang hijau-hijau ini Ya Nah yang pertama D.W. ini Diperoleh dari Hasil Uji Regresi Ya Kita gunakan N nya 38 Ya Kemudian Jumlah variable Independennya Ada 3 Kemudian Dependentnya Ada 1 Kita masukkan Semua Ke Independent Lalu Y Kemudian kita klik OK aja Nah Kalau Darbin visitnya Belum keluar Berarti kita harus Munculkannya Kita ulang Nah Disini Statistik Kita munculkan Darbin visit Kalau ini kan Untuk memunculkan Multicolinearity Ya Nah kita Enggak memerlukan Itu dulu Ya Nah ini muncul 1,779 Ini kita pindah Ya Ini kita pindah Dikopi boleh Dilingat-ingat Boleh 1,779 Kita masukkan Kesini Nah Kemudian Yang kita cari Adalah 1, Apa ini Nilai DL Dan nilai DU Ya Darbin upper Dan darbin lower Ini 4 min Darbin upper Dan 4 min Darbin lower Ya Pembacanya dari sini ya Supaya mudah DUDL Kesini juga DUDL Ya Jangan di Balik ya Kesini DUDL Kesini DLDU Nanti Kurang pas Nanti kurang pas Nah itu yang biasa Sering Kawan-kawan kita ini Bingung ya Mau meletakkan Angka-angka Dan DUDL nya Dimana Nah Baiklah Kita Lanjutkan Sekarang kita Tentukan Berapa nilai DL Dan berapa Nilai DU Jika K Itu jumlah Variable Independent Kita itu 3 Ya kan Nah Kita masih Disini 3 Lalu N nya 38 Ini Asumisinya Seperti ini Nah kita buka Tabelnya Tabel Darbin Vision Tabel Darbin Vision Ini Sebetulnya Gak Cuma Sampai 5 Bisa Sampai 7 8 9 Anda Tinggal Mencari Kalau Untuk Kita Menggunakan Variable Independent Kecil 5 Sudah Cukup Kalau Kurang Dicari Lagi Tabel Yang Lebih Panjang Dia Akan Kebawah Sini Nah Kemudian Kita Tentukan N kita Berapa 3 Berarti Ada Disini 3 Ini DL Dan DU Darbin Lower Dan Darbin Upper Kita Pilih Yang Baris Ke 38 Sudah Nampak 1,3177 Dan 1,6535 Kita Masukkan Ke Tempat Yang Ijo 1,3177 Dan 1,6535 Silahkan Anda Ulang Kalau Ingin Melihat Di Tabel Nah Jika Anda Memasukkan Angka Disini Otomatis Angka Yang Disini Akan Berubah Karena Memang Sudah Dibuat Rumus Rumus Min E20 Bener Nah Disini 4 Min G20 Nah Betul Nah Nanti Otomatis Yang kita Isi Yang Ijo Ijo Ini Nanti Yang Nilai 4 Min DU Dan 4 Min DL Ini Terisi Sendiri Nah Yang Kita Harapkan Yang Ada Disini Karena Kalau Yang Disini Ya Ini Nilai 0 Dan Ini Nilai 4 Disini Kalau Nilai Kita Disini Berarti Autokorelasi Positif Kalau Nilai Kita Disini Autokorelasi Yang Negatif Ya Kemudian Kalau Yang Disini DL DU Disini Ya Ini Tidak Dapat Disimpulkan Ini Juga Tidak Dapat Disimpulkan Nah Yang Terbaik Itu Kriterianya Seperti Ini Jika Nilai Darbin Witson Di bawah DU Ya Ini Nilai Darbin Witson Kita Di bawah DU Ya Atau Lebih Kecil Lebih Kecil Dari DU Ini Kan 1,65 Ya Ini Kan 1,5 Sudah Masuk Ya Kalau Yang Kedua Itu 4 Min DU DU nya Berapa 4 Min DU 2,3 Berarti Ini 2,5 Kesini Ya Sebentar Ini 2,5 Ada Disini Ya Berarti Ini Letaknya Tidak Disini 2,5 2,5 Letaknya Disini Berarti Ya Nah Nanti Tiap N Dan Tiap K Berbeda Beda Ya Nah Kita Akan Lihat Nilai Kita Berapa 1,779 Ya Otomatis Nanti Nilai Ini Akan Berubah Ini Mengikut Disini Mengikut Di DU 2,3437 Lalu Yang Disini DU Ini Juga Mengambil Nilai Disini 1,65 Nah Sekarang Kita Baca DW Itu Lebih Kecil Dari DU Ya Ternyata DW Itu Lebih Besar Ya Lebih Besar Berarti Dia Ada Di 1,7 Sebentar Lebih Besar Berarti Ada Disini Oh Ya Jadi DU Itu Lebih Kecil Daripada DW Ya DU Itu Lebih Kecil Daripada DW Ya Berarti DU Ini Lebih Kecil Daripada DW DW Berapa Kan Kita 1,7 Ya 1,7 Kita Anggap Disini Aja 1,7 Ini Letak Kita Disini Ya Kemudian DW Itu Harus Lebih Kecil Daripada 4 Min DU 1,7 Lebih Kecil Daripada 2,34 Berarti Kita Letaknya Tidak Ada Autokorelasi Ya Berarti Kesimpulan Kita Di Hasil Analisis Ini 1,779 Itu Tidak 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 Apa Tidak Melanggar Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Karena Tidak Ada Autokorelasi Jadi Selaras Dengan Rule of Time Yang kita Berikan Bahwa Kalau kita Memiliki Nilai Di Antara 1,5 Sampai 2,5 Itu Tidak Melanggar Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Ya Baik Demikian Penjelasan Secara Singkat Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh